Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Melly, yang akan memandu webinar Sabtu-Tanggal 29 Agustus 2020. Hari ini telah hadir bersama kita Dr. Dr. Rosy Setiawati, spesialis radiologi konsultan CCD. Beliau merupakan staf pengajar di Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran UNER, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sesuai dengan bidang beliau, maka webinar kali ini mengusung topik Imaging of Musculoskeletal Infection. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa pembicara kita. Selamat pagi Dr. Rosy. Bagaimana kabarnya dong? Alhamdulillah, sehat. Semoga Mbak Melly dan teman-teman juga sehat. Amin. Ya juga para peserta pada webinar seris hari ini juga dalam keadaan sehat semua. Amin. Amin. Iya. Dokter, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Dr. Rosy mau hadir ke tempat kami untuk membawakan webinar kali ini, dokter. Sama-sama, Mbak. Kan untuk topik kali ini tentang Musculoskeletal Infection, seberapa penting sih dok bagi para praktis radiologis itu untuk mereka itu mengetahui tentang gambaran Musculoskeletal Infection ini. Mungkin bisa dibantu, Dr. Rosy. Ya, terima kasih Mbak Melly. Jadi, alasan kenapa topik ini ingin saya sampaikan, yang pertama memang ini pengetahuan yang sangat basic atau dasar, di mana kita ketahui bahwa infeksi pada musculoskeletal ini bisa terjadi di segala usia, mulai bayi sampai orang tua. Dan spektrum yang terjadi pada infeksi ini, ini cukup luas gitu. Bahkan mungkin perluasannya cukup besar juga gitu, sehingga perlu dipahami oleh teman-teman di tempat praktek masing-masing. Yang kedua adalah pendekatan untuk diagnosis Musculoskeletal Infection ini membutuhkan pendekatan multimodality. Terkadang kita tidak bisa bergantung pada satu modalitas saja, sehingga kita harus memilih beberapa modalitas sesuai dengan indikasinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, tadi sudah saya sampaikan, karena begitu luasnya spektrum dari infeksi musculoskeletal ini, maka ada kondisi-kondisi yang cukup mengkhawatirkan, di mana membutuhkan tindakan cepat dari dokter dalam penanganannya, atau mungkin dalam kondisi pasien ini cukup membayarkan jiwa. Maka tentu ketepatan kita, kecepatan kita dalam mendiagnosis suatu infeksi musculoskeletal sangatlah penting. Jadi, inilah alasannya yang kenapa saya ingin berikan Mbak Meli. Terima kasih. Iya, sepertinya menarik sekali ya dok ya. Dan sepertinya banyak yang bisa diabsorb dari musculoskeletal infection ini. Dan sepertinya dari peserta juga sudah tidak sabar dok, untuk ingin mendengarkan pemaparan materi. Namun sebelumnya, Meli mau menginformasikan bahwa bagi beberapa peserta yang ingin bertanya, dapat diberikan melalui fitur live chat yang tersedia di bawah layar webinar. Jadi, peserta dapat mengetikkan pertanyaannya lalu submit. Kepada dokter Rosy, mungkin karena peserta sudah tidak sabar nih dok, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berada di sini untuk share pengalaman mungkin ya, yang pernah saya dapat selama praktek sebagai musculoskeletal radiologis. Jadi, perkenankan saya memaparkan mengenai infeksi musculoskeletal, apa yang perlu kita ketahui sebagai radiologi. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan mengenai spektrum dari gambaran infeksi musculoskeletal yang bisa dideteksi dari imaging. Jadi, ada beberapa variasi atau berbagai macam kondisi yang terjadi. Kemudian, adalah karakteristiknya, bagaimana kita membedakan satu spektrum yang satu dengan spektrum yang lain. Jadi, untuk pendahuluan, infeksi musculoskeletal ini memang cukup banyak kita temukan dalam kehidupan atau praktek kita sehari-hari. Tadi sudah saya sampaikan, bisa terjadi pada usia anak-anak ataupun dewasa. Nah, manifestasinya juga cukup bervariasi. Mulai dari proses yang akut atau kronik, kemudian usianya tadi juga bervariasi. Sehingga, membutuhkan suatu deteksi dini yang tentu seorang radiologis ini memegang peranan penting dalam melakukan diagnosis tersebut untuk mengurangi tingkat morbiditas maupun mortalitasnya. Jadi, di sini nanti akan saya tampilkan beberapa imaging yang penting dalam mendiagnosis kelainan ini. Oke, jadi yang penting adalah yang pertama-tama kita pahami bagi teman-teman yang ada di lapangan atau di tempat praktek adalah pemahaman kita mengenai anatomi. Ini merupakan hal yang penting. Sebelum kita mau melakukan suatu pemeriksaan yang mendiagnosis suatu kelainan muskuloskeletal, kita harus paham anatominya dulu. Nah, nanti maka saya mungkin nanti di akhir presentasi saya, saya akan melakukan demo. Demo untuk ultrasound, di mana nanti kita akan mempelajari lapis demi lapis bagian soft tissue hingga daerah kortex dari tulang, sehingga kita akan tahu kira-kira nanti kalau kita menemukan kasus di lapangan, kita tidak salah lagi untuk menyampaikan kira-kira perluasan dari lesi atau infeksi tersebut sampai seberapa. Nah, sehingga dengan kita memberikan suatu keterangan yang lengkap, ini akan dapat menentukan, menentukan dan melakukan diagnosis. Kemudian kita bisa membantu para klinisi untuk mempersiapkan planning operasi, serta mengevaluasi, karena proses infeksi pada muskuloskeletal ini juga membutuhkan waktu yang biasanya tidak sebentar. Nah, teman-teman, ini saya tunjukkan suatu skematis anatomi dari sistem muskuloskeletal, soft tissue, sesuai lapisan-lapisannya. Karena nanti ini yang harus kita laporkan, pada saat kita mungkin melakukan lanjutan, kalau kita sudah melakukan X-ray sebagai pemeriksaan awal, kemudian kita mau melakukan ultrason atau MRI, mungkin yang untuk soft tissue, maka kita harus memahami lapis demi lapis anatomi yang harus kita evaluasi. Di sini ada beberapa lapis, yang paling saya mulai dari yang atas ya, yang atas ini adalah lapisan kulit, kutan. Dan ini bisa sekali, kalau kita mengalami atau pasien mengalami solulitis, dia akan terjadi di daerah kutan. Kemudian di bawah kutan ada subkutan tisu. Subkutan tisu ini ada dua lapisan, superficial maupun profundus atau deep subkutan. Di mana subkutan ini akan dilapisi atau dibatasi oleh suatu membranus layer dari superficial fascia. Kemudian pada daerah peripheral fascia, ini akan membatasi sukutan tisu bagian dalam dengan muscle structures. Nah, di antara muscle structures, ini juga dilapisi oleh fascia yang kita namakan inter-mustular layer of deep fascia. Baru kita akan melihat lapisan atau korteks dari tulang. Nah, ini sesuatu anatomi yang penting sekali kita pahami, karena nanti seorang klinisi akan menanyakan kepada kita, dokter, kira-kira kondisi infeksi ini sampai sejauh mana? Sehingga saya membutuhkan guiding dari seorang radiologi untuk menentukan sejauh mana saya akan melakukan tindakan. Nah, dari lapisan-lapisan itu, tentu ini saya akan menyampaikan gambaran atau variasi gambaran yang bisa kita temukan pada infeksi muskuloskeletal berdasarkan lapisan tadi yang saya sampaikan. Yang pertama skin, skin atau kulit. Kita bisa mendapati suatu gambaran selulitis. Selulitis ini bisa disukutan juga. Kemudian kita bisa menemukan abscess formation. Nanti abscess formation itu bisa pada kulit, bisa pada sukutan, bisa pada otot, bisa pada tulang. Kemudian kita masuk ke fascia. Fascia biasanya kita bisa melihat adanya infektif fasciitis atau nekrotizing fasciitis. Nekrotizing fasciitis ini yang cukup mengkhawatirkan untuk morbiditas pasien. Yang berikutnya adalah infektif tenosanofitis. Kemudian kalau dia mengenai muscle, kita bisa melihat suatu myositis atau pyomyositis. Kalau dia mengenai bursa, berarti kita bisa mengatakan infeksius atau septic brusitis. Untuk joint, kita bisa mengatakan infeksius atau septic arthritis. Sedangkan untuk kortex, tulang atau marrow, kita bisa mengatakan suatu osteitis atau osteomyelitis. Ini adalah entitis yang nanti akan saya jelaskan pada persentase saya hari ini. Ini yang tadi adalah pada saat skematis yang pertama, kita menunjukkan yang normal. Tapi apa yang terjadi pada jaringan saat dia terjadi suatu infeksi muskuloskeletal? Maka saya mulai dari yang paling luar dulu, paling superficial. Tadi sudah saya sampaikan, selulitis bisa terjadi pada kutis maupun sukutis. Ditandai dengan penebalan, swelling pada daerah kutis. Ini terbatas pada daerah lemak dan kulit. Kemudian pada lebih dalam lagi, saat dia mengenai fasia yang membatasi otot dengan sukutan, yaitu nekrotizing fasciitis. Ini bisa terjadi kumpulan cairan atau gas yang di mana terjadi suatu nekrosis di daerah tersebut. Kalau pyomycitis, ini biasanya terjadi perluasan hingga ke daerah muscle. Nanti ada gridnya, ada stadiumnya, di mana yang paling berat apabila sudah terbentuk abscess formation pada struktur otot. Dan yang terakhir, apabila perluasan itu sampai ke daerah dalam atau mengenai kortex, maka dia bisa terjadi suatu osteomelitis. Nah, saya mulai dari selulitis, di mana tadi sudah saya sampaikan, dia terbatas pada kulit atau sukutan. Biasanya terjadi suatu kolonisasi, suatu mikroorganism. Dan biasanya pasien-pasien juga mempunyai risk factor, entah dia pernah terjadi trauma atau ada gangguan pembuluh darah, diabetes yang termasuk terbanyak. Mungkin ada riwayat foreign body atau korpus alenum yang mengenai daerah kutis atau sukutis. Atau pasien-pasien metabolic problem lainnya seperti lupus. Gambaran radiologisnya untuk yang X-ray ini biasanya non-spesifik. Kita mungkin hanya melihat soft tissue swelling. Biasanya kalau kita melihat fat plane, pada foto X-ray ini menghilang saat kita melihat foto X-ray pada selulitis. Pada CT, biasanya, atau MRI, kita akan melihat septa-septa. Septa-septa pada penebalan dari kulit maupun sukutan. Terkadang kita juga melihat adanya cairan di dalamnya. Ultrason cukup membantu, karena ultrason ini non-invasif dan cepat kita bisa lakukan, yaitu kita bisa melihat suatu penebalan dari kulit dan sukutan disertai gambaran cobblestone appearance yang biasanya menunjukkan adanya suatu gambaran selulitis. Nah, ini adalah gambaran kulit dari permukaan luar kulit pasien. Biasanya memerah, panas, anget, mengeras, dan biasanya kalau disentuh menyeri. Biasanya seperti itu. Bisa vokal atau bisa luas. Bisa luas. Nah, pada saat kita lihat foto ini, kita melihat fat plane yang harusnya tampak lebih lusen pada X-ray ini tampak lebih putih. Jadi ada obletrasi dari fat plane. Nah, kalau kita lakukan ultrasound, gambaran sukuatan tisu yang normal ini hilang. Nanti kita tunjukkan yang normal seperti apa. Ditandai dengan adanya septasi-septasi pada daerah sukutan tisu dengan gambaran cobblestone appearance. Ini dari CT scan-nya, di mana di CT scan kita melihat adanya penebalan dari sukutan tisu serta kita melihat adanya cairan yang terkoleksi di daerah sukutan dan fasia, dipfasia pada sukutan tisu. Lalu kita masuk pada fasitis. Yang kita bicarakan di sini adalah nekrotizing fasitis karena kondisi ini cukup life-threatening jadi mengancam jiwa pasien dan biasanya masuk dalam kondisi emergensi kalau kita temukan ini. Biasanya ada suatu progresif proses yang progresif dari infeksi tersebut yang mengenai dipfasia di mana terjadi suatu nekrosis nekrosis dari fasia dan biasanya membutuhkan pendekatan surgical pembedahan untuk menangani pasien ini. Gambaran imaging-nya memirip seperti solulitis tetapi dia akan menunjukkan ketebalan yang lebih dalam dan biasanya lebih berat. Biasanya sama, didapatkan suatu penebalan dari kulit kemudian ada fat stranding yang positif kemudian kadang kita dapatkan pembentukan gas dan biasanya oleh karena adanya cairan di daerah fasia membentuk suatu krasentic fluid atau air di subfasial plane. Biasanya kalau diukur lebih dari 4 mili. Nah, ini contoh apabila ada suatu gas forming jadi kalau nekrotizing fasitis lebih deep kita boleh curiga ini suatu mengenai fasia ataupun mungkin mengenai muscle karena kita lihat gambaran gas bubble-nya ini sudah sampai ke daerah deep soft tissue. Gambarannya sebenarnya mirip untuk yang seperti selulitis tetapi kita melihat adanya suatu fluid collection yang juga terlihat pada daerah fasia. Seperti ini, cobblestone appearance kemudian ada deep krasentic fluid pada subfasial plane. Nah, ini kalau di CT scan memang tidak sejelas MRI tetapi kita masih bisa melihat di sini ada level collection bahkan ini mungkin sudah mengenai daerah muscle. Ini ada gas forming, ada tampak deep krasentic fluid pada daerah subfasial. Kita harus curiga suatu nekrotizing fasitis. Nah, yang penting dalam mendiagnosis nekrotizing fasitis biasanya kita membutuhkan kontras. Jadi, kalau seorang klinisi membutuhkan informasi apakah ini fasitis infection, infection fasitis atau nekrotizing fasitis maka kita membedakannya dengan kita melakukan kontras. Pada nekrotizing biasanya pada daerah fasia ini akan menunjukkan gambaran kontras enhancement. seperti ini, terlihat jelas. Kalau dia bukan nekrotizing biasanya dia tidak menunjukkan ketebalan yang signifikan maupun enhancement yang jelas seperti ini. Sekarang kita masuk ke abscess. Tadi abscess saya sampaikan bisa mengenai pada semua lapisan jaringan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Biasanya ditandai dengan adanya fluid collection yang terlokalisir atau diffuse, berkantong-kantong dengan septasi biasanya berisi pus atau nanah. Pada foto x-ray biasanya sama, hampir sama semuanya karena memang tidak spesifik untuk abscess. Pada CT dan MRI kita bisa melihat adanya suatu gambaran kumpulan-kumpulan cairan dengan central area yang low signal pada MRI dan high signal pada T2 yang akan tampak suatu pulau-pulau yang berisi cairan dengan dinding yang tebal dan irregular. Dan biasanya akan tampak gambaran ring contrast enhance kalau kita lakukan pemeriksaan MRI dengan kontras. Ultrason cukup membantu karena permukaan dari struktur muskuloskeletal ini cukup superficial sehingga kita kalau tidak mempunyai MRI atau CT maka kita bisa memakai ultrason kita untuk kita deteksi, mendeteksi kelainan abscess ini. Biasanya kita akan melihat adanya internal echo atau moving echo yang bergerak biasanya dia bergerak pada saat kita melakukan peletakan probe pada area yang kita curigai. Nah seperti ini, dia kistik tetapi tidak murni dia tidak murni kistik tetapi kita melihat adanya debris yang ditandai dengan internal moving echo yang tampak seperti ini ini juga kita tampak ini ada debris yang cukup luas biasanya kita cek pergerakannya seperti itu kita bisa cek dengan Doppler untuk memastikan ini betul-betul infeksi ini kita melihat kita bisa melakukan panoramic view memanjang kita melihat kalau memang kita melihat area yang kita evaluasi ini cukup luas nah ini adalah sukutan abscess kita melihat adanya kumpulan-kumpulan cairan yang pada DWI kita lihat ada restative diffusion area pada area sukutan dengan abscess formation ini mengenai intramuscle abscess jadi sudah terjadi logifikasi dari muscle structure yang bisa dibuktikan dengan pemeriksaan aksial maupun multi-planar reconstruction tenus hyphritis bisa juga terjadi karena memang infeksi itu dia biasanya langsung atau direct extension atau contigius maka dia bisa melakukan perluasan ke daerah sekitarnya apabila kita melihat adanya muscle atau fasia yang terkena maka tolong cek di daerah tendon yang ada di dekatnya apakah ikut terpengaruh atau terkena biasanya area yang paling sering adalah daerah tangan dan pergelangan tangan nah biasanya pada foto X-ray tidak terlalu jelas tetapi biasanya X-ray ini membantu kalau ada loose bodies atau adanya kalsifikasi karena produk infeksi tadi kemudian pada CT MRI kita bisa melihat adanya distansi dari tendon sheet disertai adanya cairan di sekitarnya biasanya cairannya tidak murnikistik seperti pada abscess tadi menebal kemudian kita ada debris di dalamnya yang menunjukkan ke arah suatu infectious atau septic tenosynovitis mudah kita lakukan dengan ultrasound karena dengan ultrasound cukup jelas membedakan dengan yang tenosynovitis biasa karena inflamasi biasa nah ini contoh tenosynovitis infectious atau infection tenosynovitis kita bisa melihat ini pada tendon extensor carpi ulnaris kita lakukan scan short maupun long kita melihat adanya penebalan dari tendon sheet dan berikutnya kita melihat adanya hyperechoic pada daerah tendon sheet disertai adanya minimal fluid kemudian kita bisa cek dengan Doppler kita melihat apabila dia adanya peningkatan vaskularisasi yang signifikan maka kita bisa mengarahkan ke arah suatu infectious tenosynovitis ini MRI pada pasien infectious tenosynovitis kita melihat tidak seperti tenosynovitis biasanya yang biasanya hanya berupa cairan di sekitarnya tetapi kita lihat tendon ini juga dikelilingi oleh tendon sheet yang sangat tebal dan pada kontras menunjukkan adanya ring kontras enhanced irregular, tidak smooth nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai infectious myositis jadi biasanya ini mengenai otot tadi sudah saya sampaikan ada gradasi acute, subacute maupun kronik jadi biasanya kalau sudah lebih dalam ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang memang sistem imunnya rendah imunokompromise atau sebelumnya memang sudah ada suatu lesi yang akhirnya berkembang menjadi infeksi jadi biasanya suatu myositis ini tidak langsung menunjukkan abscess tetapi dia ada fase plegmon dulu membentukan plegmon di mana ditandai dengan localized muscle edema yang biasanya tampak gambaran yang menebal ototnya lebih hypoekoi kalau kita lakukan ultrasound dengan batas yang tidak tegas bisa mengenai satu atau lebih dari satu muscle tetapi dalam perjalanan waktu maka bisa terjadi suatu kumpulan cairan di intramuscle yang membentuk abscess nah ini contoh sebelah kiri adalah gambar yang muscle structure yang normal sedangkan yang kanan ini adalah plegmon jadi dia mulai mengalami suatu proses keradangan infeksi ya kita melihat ada suatu penebalan dari ototnya berikut distorsi dari structure-nya ekostructure-nya tetapi belum ada cairan tetapi dalam perjalanan waktu penebalan dari muscle ini juga bisa dikelilingi oleh atau diikuti dengan cairan-cairan di sekitarnya ini kalau sudah ada logifikasi ini berarti sudah terjadi suatu abscess kalau disitiskan ya kita akan melihat engorgement atau pelebaran dari muscle structure kemudian kita bisa melihat densitas dari ototnya sendiri jadi sebenarnya sudah lebih hypodense ya karena ada cairan ya ini pada adductor muscle ya nah seperti ini jadi dia bukan hanya mengenai fasianya saja tetapi kita lihat ya di daerah ototnya sendiri ini sudah juga terdapat lesi dimana juga mengalami ring contrast enhance di sini ring contrast enhance pada daerah muscle ini setelah diberikan kontras nah ini juga sama sudah mengalami logifikasi ya bahkan pada daerah sini ini ototnya sudah mulai nekrosis ya jadi tampak ukuran dari ototnya sendiri sudah mulai mengecil digantikan oleh cairan nah ini kita bisa melihat ya dengan pemberian kontras ya lebih jelas nah ini yang paling sering osteomelitis ya ini merupakan infeksi pada pun meru ya biasanya disebabkan oleh suatu organism yang piogenik ya ini sering kita temukan dan sering juga kita miss untuk mendeteksi ini karena seringkali juga bisa mirip dengan keganasan ya terutama pada anak-anak ya jadi osteomelitis ini cukup menarik karena dimasukkan dalam differential diagnosis pada kelainan keganasan ya karena bentuknya yang bizarre yang irregular ya seakan-akan seperti mass like appearance ya dia biasanya terjadi secara langsung dari infeksi yang ada di dekatnya mungkin dia post trauma atau post injury ya atau post op bisa terjadi atau mungkin bisa terjadi karena perluasan hematogenus jadi penyebarannya biasanya melalui pembuluh darah yang ada di metafisis karena pada daerah metafisis ini biasanya merupakan ujung-ujung dari pembuluh darah akhir dari pembuluh darah ya kemudian dari arteriole kemudian juga pada daerah metafisis ini flow-nya sangat rendah ya sehingga merupakan tempat yang mudah terjadi infiltrasi bakteria ya sehingga bisa terjadi idema pus nekrosis maupun trombosis nah ini tadi sudah saya sampaikan hematogenus untuk pediatrik memang paling banyak adalah yang hematogenus yang lainnya adalah local extension atau direct contagius ini adalah kuman-kuman penyebabnya yang sering terjadi biasanya kalau pada infeksi biasa ini staphylococcus atau streptococcus tapi kalau immunocompromise biasanya pada pseudomonas E.coli atau pseudomonas atau klepsiella ini biasanya pada pasien-pasien yang immunocompromise lokasinya bisa pada long bone atau tubular bone ya atau pada flat bone juga bisa ya bisa terjadi di mana-mana tergantung lokasi dari infeksinya atau penyebarannya nah ini penting sekali tadi kita saya sudah sampaikan kenapa metafisis ini merupakan area yang mudah ya terjadi infiltrasi bakteria disini oleh karena disini merupakan ujung-ujung dari pembuluh darah ya sehingga disini biasanya flow dari vaskuler ini lebih rendah sehingga mudah terjadi akumulasi dari bakteri apabila terjadi infiltrasi infeksi ya atau ada perluasan hematogenus nah biasanya pada anak-anak di atas 18 bulan ini growth plate-nya ini merupakan barrier ya untuk antara epifisis dan metafisis ya jadi biasanya pada usia 18 bulan ke atas ya ini biasanya terbantu dia jarang untuk melakukan penyubaran sampai ke daerah epifisis ya tetapi pada infant dibawa 18 bulan atau pada dewasa ya sekaligus usia dewasa ada pembuluh darah yang kita namakan transpisial vessel yang biasanya akan mempermudah rute dari infeksi dan mengkomunikasikan antara metafisis dan epifisis apa yang terjadi pada osteomelitis ya tentu karena tadi ada infiltrasi infeksi bakteria di dalam daerah metafisis ya dimana dia membentuk suatu defek kavitas pada tulang ya sehingga membentuk suatu granulasi atau reactive bone process dan membentuk suatu intraosseous abscess kemudian ini pada fase akut biasanya ya biasanya tidak terlihat jelas biasanya seringkali miss ya tetapi biasanya ditandai adanya soft tissue swelling tetapi apabila terjadi suatu perluasan atau peningkatan tekanan medulleri oleh karena adanya tekanan dari pus yang terbentuk di dalam tulang maka dia akan berusaha mencari jalan keluar sehingga membuat celah yang kita namakan keluaka dia berupaya pus yang ada di dalam tulang ini berupaya untuk mencari jalan keluar sehingga dia akan mengeluarkan nanah ini pus ini ke dalam tisu di sekitarnya yang biasanya terjadi pada superiostel kemudian apabila terjadi suatu iskemi suatu iskemi ini berlangsung terus menerus terjadi suatu iskemi yang berkepanjangan maka akan terjadi suatu gangguan hambatan vaskularisasi pada daerah yang terkena sehingga akan terjadi suatu hilangnya vaskularisasi di daerah tersebut sehingga tulang-tulang atau daerah yang mengalami kelan ini akan terjadi nekrosis yang kita namakan sequester nah sequester ini akan dilepaskan dia akan terlepas dari bagian tulang yang yang masih mengandung vaskularisasi dia akan dilepaskan dia akan berada di center dari kavitas yang tadi sudah saya sampaikan di awal karena sebenarnya ini harus dikeluarkan jadi kalau kita membaca suatu sequester pada foto atau imaging biasanya ini merupakan clue bagi seorang dokter bedah atau ortoped untuk melakukan debris demang supaya mengeluarkan sequester ini mengeksisi sequester ini dari daerah osteomelitisnya nah kemudian tubuh itu juga akan melakukan suatu pertahanan diri dia akan berusaha membentuk pada area yang masih ada vaskularisasi dia akan membentuk suatu reactive bone formation atau bone formation disini yang tampak sklerotik nanti pada foto x-ray yang kita namakan infolokrum nah kalau infeksi ini terus terjadi sampai ke daerah superficial maka dia akan membentuk fistulasi hingga ke daerah kutis jadi biasanya akan keluar ada defect, ada fistula atau fistel yang akan terlihat pada kulit pasien yang mengeluarkan cairan nanah atau pus nah ini adalah imaging yang bisa kita lakukan yang biasanya tampak pada akut osteomelitis biasanya kalau pada yang dini kita tidak akan melihat gambaran infolokrum atau sequester yang jelas tetapi seringkali kortexnya menebal karena terjadi osteolysis atau terjadi suatu perubahan densitas swollen pada daerah tulangnya kemudian pada CT scan biasanya kita juga bisa melihat seperti yang kita lihat pada radiograf atau X-ray yaitu ada periostitis penebalan dari perostium dan biasanya pada pemerasaan nuklir kita bisa melakukan tri-phase menggunakan TC99M MDP untuk melihat adanya osteomelitis dengan melihat kondisi pada blood, soft tissue, maupun bone face MRI merupakan modalitas yang sensitif untuk melihat osteomelitis yang early karena dia bisa melihat perubahan dari marrow intensity karena gambaran edema yang tampak pada early finding pada akut osteomelitis bisa terlihat pada MRI dengan jelas nah perlu diketahui bahwa apabila onset itu terjadi antara 5 sampai 10 hari jadi dia tidak akan terlihat pada foto X-ray itu kalau onsetnya masih berlangsung kurang dari 10 hari jadi biasanya masih swelling jadi tidak terlalu terlihat jelas bahkan mungkin masih normal gambarannya tetapi lihat klinis pasiennya di daerah kulitnya apakah memang ada terjadi suatu tanda-tanda infeksi apabila dia sudah tampak manifest pada foto X-ray maka kita akan melihat adanya preostal reaction yang ini hati-hati seringkali pada beberapa tumor tulang juga bisa menunjukkan gambaran yang sama tetapi kita harus taking your story tentang onset dari pasien tersebut nah ini kebetulan ada foto serial dari pasien dari mulai dia mengalami kejala akut kita melihat pada foto yang awal tidak terlalu terlihat tetapi makin lama setelah 12 hari kita melihat adanya osteolytic lesion bahkan disini sudah terjadi adanya suatu necrosis tapi selain sudah ada necrosis dia juga sudah mulai membentuk suatu bentukan tulang yang baru newborn formation dan akhirnya pada hari ke-40 kita melihat adanya sklerotic diffuse pada area yang terkena nah ini adalah gambaran pemeriksaan kedokteran nuklir pada osteomyelitis kita bisa melihat adanya uptake yang meningkat pada fase flow blood pool soft tissue maupun bone phase jadi menunjukkan adanya peningkatan activity karena hiperperfusi oleh karena osteomyelitis nah ini contohnya kalau kita jeli kita lihat adanya penebalan dari periostiumnya periostium ini ada swelling disini maka kalau kita melihat seperti ini dan ini sudah ada osteolitiknya maka hati-hati ini merupakan suatu akut osteomyelitis nah dari ultrasound kita juga bisa memastikan karena biasanya kalau dari foto X-ray kita tidak tahu ada abscess apa tidak maka boleh kita lakukan ultrasound dari ultrasound pun kita juga bisa melihat periostium yang menebal jadi kita bisa melihat periostium yang menebal dan kita bisa melihat area yang mengandung abscess seperti ini ini juga pada anak-anak atau bayi biasanya post BCG vaksinasi bisa terjadi komplikasi akhirnya menjadi osteomolitis kemudian ini pada femur kita lihat adanya penebalan atau preostal reaction di daerah diafisis dari femur kemudian kita lakukan ultrasound kita lihat adanya penebalan periostium dan adanya superiostial abscess formation untuk yang kronik tadi sudah saya sampaikan untuk patofisiologinya dimana kita akan melihat sesuatu yang lebih kronis kita akan melihat sequester kita akan melihat infologrum kita akan melihat sinus tract kalau memang dimungkinkan kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut sequester ini harus diambil jadi kalau kita sudah mengatakan ini osteomolitis maka sampaikan apakah kita melihat sequester karena ini merupakan nekrotik tulang tulang yang mengalami nekrosis atau tulang mati sehingga harus diambil yang putih ini yang di center ini adalah sequester infologrum infologrum ini adalah suatu area yang juga berada di dalam kavitas tulang yang biasanya dia akan membentuk suatu pembungkus pun yang melingkupi mengelilingi sequester karena ini merupakan pembentukan tulang baru kloaka ini adalah defect pada cortical atau pareostium dimana nanah atau pus yang ada di dalam medula ini memang akan mencari jalan keluar melalui sinus sinus ini merupakan fistulasi yang akan mengalirkan mendrainage pus itu keluar nah seperti kasus ini kalau pada foto x-ray kita cuma bisa melihat sklerotik mungkin tetapi pada saat seorang dokter bedah menanyakan bagaimana dengan kondisi di dalam maka sarankan untuk melakukan CT scan tanpa kontras kita bisa melihat area mana yang masih mengandung sequester seperti ini sequester nah kita berikan informasi dimana keluakannya seberapa besar sehingga bagaimana hubungannya dengan struktur yang ada di sekitarnya maka ini merupakan informasi yang bermanfaat bagi pasien maupun klinisi nah ini sequester yang jelas kita melihat adanya suatu gambaran tulang yang terlepas di daerah senter atau sentral ini ini kloaka adalah defect pada daerah permukaan tulang yang mengalirkan pus untuk mencari jalan keluar ini contoh lain ada suatu infolokrum tetapi gambaran sequesternya tidak terlalu jelas nah ini setelah dilakukan CT scan kita bisa melihat lebih jelas defect di daerah sentralnya bahkan kita bisa melihat ada area-area yang merupakan bagian dari nekrotik dari tulang ini dilakukan MRI kita melihat ekstensi pun idyma pun meru idyma sekaligus kita melihat adanya supereostal abscess formation dan muscle myositis pada otot di sekitarnya setelah diberikan kontras kita melihat adanya ring kontras enhance pada daerah tulang intraosius maupun daerah muscle ini menunjukkan adanya infeksi yang ekstensif nah ini juga kita bisa cek dengan ultrasound tadi sekali lagi kita bisa melihat adanya pus atau fluid collection disini kita bisa cek dengan doppler kita melihat adanya peningkatan vascularisasi di sekitar lesi kita bisa melihat moving echo moving echo di daerah lesi kita bisa cek ini bukan mesh tetapi ini suatu abscess ya oke mungkin kemudian kita ini pasien dilakukan MRI kita bisa lihat ternyata pasien ini dengan SLE dia mengenai dua sisi ya femur kanan kiri setelah pemberian kontras kita melihat adanya ring kontras enhance Brody abscess ini bisa terjadi pada anak-anak ya biasanya terjadi pada daerah growth plate yang belum menutup ya seringkali pada metafisis ya bisa meluas ke daerah epifisis ya ini dinamakan Brody abscess biasanya tampak gambaran lithic lesion yang geografik ya dengan sclerotic margin ini juga sama suatu Brody abscess ya kita lihat disini ya dia tidak kesamping tetapi dia menuju ke daerah epifisis ya melewati growth plate kemudian kita masuk pada bursa jadi kalau bursa mengalami infeksi kita namakan septic brusitis ya biasanya akan terjadi cairan pada daerah bursa ya bisa superficial apapun di bursa tergantung dari lokasi bursanya jadi kita harus tahu lokasi-lokasi bursa yang normal ya kemudian kita lihat cairannya biasanya tidak kistik sekali lagi ya dia tampak gambaran yang heterogen ya heterogen signal dan biasanya kalau kita cek dengan Doppler maka kita bisa cek ada peningkatan faskularisasi di daerah bursa septic arthritis ya jadi seorang dokter otopedi juga ingin menanyakan kalau ada suatu gambaran abscess yang luas dalam maka dia akan menanyakan sampai harus sampai ke join tidak maka kalau teman-teman memiliki alat ultrasound atau modalitas yang lebih lanjut silahkan dilihat perluasannya bagaimana perluasannya apakah dia sampai ke daerah join atau tidak maka kita akan lihat ya perluasannya biasanya ultrasound membantu ya membantu dalam meneteksi joint effusion tapi yang baik biasanya kita melihat dengan MRI ya MRI ya maupun CT scan ya X-ray baik ya tetapi kalau kita mau mencari cairan maka kita harus melakukan pemeriksaan yang lain biasanya kalau di X-ray kalau pada fase yang awal ya mungkin hanya pelebaran dari joint space demikian pula adanya osteopenia di sekitar periartikular tetapi kalau sudah yang lanjut maka dia terjadi narrowing atau mungkin kerusakan tulang di daerah joint atau tulang yang saling berhadapan ya synovitis ya bisa terlihat pada MRI kita lihat synoviumnya menebal ya kemudian adanya kita lakukan pemberian kontras kita lihat adanya ring kontras enhance pada daerah joint capsule demikian pula CT scan CT scan sama seperti X-ray dia lebih banyak dapat menunjukkan kelainan atau kerusakan pada tulangnya nah ini pada kelainan yang awal kalau awal itu biasanya nggak kelihatan seringkali pada anak-anak ya jadi tiba-tiba jalannya pincang ya atau orang tuanya bilang anaknya kok jalannya sambil megang kakinya atau tungkainya yang sebelah kanan ya terus jalannya nyeret karena biasanya anak-anak itu tidak mengeluh secara jelas nah maka kita bisa lakukan deteksi awal dengan X-ray maka kalau kita melihat adanya pelebaran yang celah sendi maka kita bisa mencurigai ini suatu early dari arthritis ya selama dia belum ada kerusakan tulang maka kita masih bisa dedek dengan yang lain ya kalau early ini agak susah kita dedekkan dengan septic dengan TB ya biasanya masih agak susah ya paling sering biasanya memang kita curigai ke arah TBC dulu ya baru septic ya nanti harus di compare dengan hasil CRP nya hasil lab nya yang lain yang mengarahkan suatu infeksi biogenik ini kalau sudah late ya kalau sudah late ya sudah hancur semua seperti ini ya jadi sudah terjadi kerusakan pada tulang berikut terjadi suatu penyempitan celah sendi yang kita pastikan konfirmasi dengan CT scan nah ini ada kerusakan ada soft tissue swelling di suprapatal recess nya juga popliteal fossa juga mengalami swelling disini ya di ultrasound kita melihat adanya synovium yang menebal synovium yang menebal juga ada kerusakan tulang di MRI kita akan melihat suatu ekstensif kapsulnya joint capsule ekstensif kerusakan tulang ekstensif ya ada fluid collection ada abscess nya juga disini yang meluas hingga ke daerah joint nah saya masuk pada summary ya jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi ini suatu apa spektrum dari infeksi pada muskul skeletal system dimana pilihan modalitasnya juga sangat luas sehingga memang nanti kita harus memilih modalitas yang memang sesuai dengan indikasinya tentu foto ekstrem menjadi pilihan yang pertama saat kita melakukan screening dan yang penting adalah apabila kita telah melakukan step-step atau pilihan modalitas dan diagnosis yang tepat maka kita harus melakukan penjelasan atau deskripsi mengenai apakah ada osteomitis atau infeksi proses dimana lokasinya, berapa lesinya, kemudian ekstensinya bagaimana kemudian kita juga bisa menawarkan suatu monitoring ya respon dari terapi atau operasi pasca tindakan karena kondisi osteomitis terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Meli juga mengimuti dari awal menarik sekali dok ternyata iya tapi sesi yang setelah ini juga tidak kalah menarik dok dok karena kita setelah ini akan masuk ke live demo dokter menggunakan USG sesi live demo kali ini di sponsori oleh PT Mulya Husada Jaya yang akan menggunakan USG Logic S7 dari GE Healthcare sambil Meli juga menginformasikan kembali ya dok mungkin kan ada dari peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur live chat yang sudah tersedia di bawah layar webinar sebelum kita masuk ke sesi live demo mari kita saksikan terlebih dahulu video singkat dari PT Mulya Husada Jaya dan juga dari unit logic S7 Indonesia Indonesia is the world's largest island country covering around 1.9 million square kilometers as such Indonesia has a lot of challenges in many aspects one leading aspect that must be handled with caution is health issues in that matter Mulya Husada Jaya comes and actively participates in solving Indonesian health issues since its founding in 1995 Mulya Husada Jaya has been contributing to society for more than 20 years with years of experience combined with never ending development and investment in technology Mulya Husada Jaya has evolved into one of the largest medical equipment suppliers in Indonesia with a main office in Surabaya East Java Mulya Husada Jaya has 13 branch offices that are always committed to contributing to society with integrity, the best services and a non-stop desire to bringing the best health equipment throughout Bumi Nusantara the world loads Yeah and Taumajan Jaya opera Mulya and Taumajan Rajai and Taumajan jaya We are only growing up the expected health power kong Terima kasih telah menonton! 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 Sisi proksimal, kemudian kita akan melihat perjalanan dari monitor itu sesuai anatominya seperti marker yang tadi saya letakkan pada tubuh penderita. Jadi sesuai ini saya menjalankan sampai ke arah distal. Saya melakukan long axis maupun short axis. Pertama-tama kita lihat anatominya dulu, bahwa anatomi itu tadi sudah saya sampaikan karena infeksi itu bisa terjadi di kulit saja, terus juga bisa terjadi di lapisan lebih dalam, bahkan mungkin kita bisa melihat adanya ekstensi dari lesi sampai ke daerah tulang. Maka penting sekali kita untuk melihat ini adalah lapisan kutan. Lapisan kutan, kemudian sukutan ini juga ada yang superficial dan deep. Ini sesuai panas saya mudah-mudahan terlihat ya, mudah-mudahan terlihat. Mudah-mudahan terlihat di sini kita melihat ada sukutan yang superficial dan deep. Sukutan ini yang superficial dan deep dan dibatasi oleh superficial fasia. Nah ini, jadi kita akan melihat di mana lokasi cairannya, di mana lokasi adanya gambaran cobblestone appearance-nya. Kita bilang deep atau pada superficial dari sukutan tisu, kita harus evaluasi. Pastikan ya, kita tracing. Oke, biasanya kalau normal ya dia akan homogen, akan uniform ya, ketebalannya, tidak ada yang bulging, focal bulging. Mulai dari superficial sampai ke profundus. Kemudian kita akan melihat fasia, fasia, deep fasia. Deep fasia ini membatasi deep sukutan tisu layer dan muscle structure. Paling gampang muscle structure itu lihat dari seratnya. Seratnya ini gambarannya V3, jadi kayak bulu ayam ini katanya. Jadi dia bercabang karena ini adalah daerah tendon, terus kemudian dia memecah apanrosis, kemudian memecah menjadi dua cabang ini, bercabang-cabang. Ini dua cabang yang kita namakan multipinate, bipinate. Jadi ini suatu gambaran khas dari otot. Tapi ada juga yang unipinate. Unipinate ini berarti dia satu, jadi satu paralel saja. Dia tidak bercabang. Nah ini adalah tanda-tanda gambaran dari struktur otot. Karena otot kita ini berlapis-lapis gitu. Jadi dia tidak hanya satu lapisan saja, tetapi dia dari luar sampai dalam itu, dia berlapis-lapis. Maka kita harus mengenalinya, kita cek apakah daerah atau infeksi yang mengenai daerah muscle ini berada di superficial atau mungkin deep. Biasanya kalau myositis yang sudah berat, biasanya dia sampai ke arah deep. Deep, bahkan mungkin di daerah fasia-fasianya, kalau nekrotizing fasciitis atau infection fasciitis, maka kita melihat di fasia-fasianya, intramuscle tadi yang saya sampaikan tadi, nanti kita cross-check dengan short axis, itu akan berisi oleh cairan juga. Biasanya pada area muscle yang mengalami myositis, itu biasanya akan tampak struktur yang menghilang. Tetapi biasanya gambarannya itu tidak mass-like appearance, tetapi dia seperti gambaran otot yang kehilangan gambaran fibrilernya. Fibrilernya yang tadi saya katakan seperti bulu ayam tadi, vitri appearance seperti tadi. Oke, baik. Tapi kalau memang dia sudah mengalami suatu logifikasi, maka digantikan oleh pus biasanya, digantikan oleh cairan, kita akan bisa melihat adanya moving echo di dalam area yang mengantong. Kemudian saya masuk lagi di daerah dalam lagi, kita akan menemukan kortex dari tulang yang kita evaluasi. Dalam hal ini yang saya evaluasi, hal ini tulang tibia, saya bawa ke lateral ini adalah tulang fibula. Jadi yang gambaran yang putih, hiperechoic ini lurus, ini adalah gambaran kortex yang intak. Nah apabila teman-teman semua melihat adanya infeksi yang dalam, maka pastikan di daerah yang kortex yang ada di dekat lesi tersebut itu intak. Karena seringkali di daerah itu tidak ada CT scan, misalnya tidak ada MRI, maka ultrasound merupakan tool yang cukup baik untuk mendeteksi kedalaman ya, ekstensi dari infeksi muskul sutra tersebut. Kemudian kita bisa lakukan short axis, tadi ini yang saya tampilkan di skema saya, di gambar yang tadi di presentasi saya yang awal, di situ kita lihat lagi, di sini ada kutan, ada sukutan yang superficial, ada sukutan yang deep, yang profundus, ada fasia yang membatasi antara superficial dan deep subkutan, ada deep fasia yang membatasi antara subkutan dan muscle, kemudian ada apenrosis atau intramuscle fasia yang akan membantu kita untuk melokalisir batas-batas dari lesinya. Karena ini yang akan membantu kita untuk memberikan informasi kepada klinisi atau dokter pengirim bahwa di mana perluasan dari infeksi itu. Dan itu penting, jadi kalau Anda melihat adanya gambaran ostimilitis atau dari photo x-ray, kemudian Anda ingin memastikan apakah tidak ada suatu keterlibatan dari soft tissue, maka kita bisa lakukan ultrasound. Tetapi kalau Anda ditunjang oleh modalitas yang cukup lengkap, cukup banyak, pilihannya ya silakan, seperti yang tadi saya tampilkan pada presentasi saya. Ini adalah kortex dari tibia dan ini adalah kortex dari fibula. Karena saya dari posterior, di mana fibula lebih posterior, jadi dia akan terlihat lebih atas ya dibandingkan yang tibia. Ini adalah muscle structure, muscle structure yang kita bisa evaluasi. Jadi pastikan semua lapisan mulai dari superficial sampai dalam ini terlihat dalam satu scan. Jadi kita tidak akan terlewat kalau memang nanti kita curigai ada sesuatu yang terlewat ya, anatomi yang terlewat. Jadi pemahaman anatomi penting sekali, jadi tidak mungkin kita melakukan tanpa kita memahami anatominya. Sehingga kalau namanya otot suka lupa, tidak apa-apa, bisa buka kerpean buku. Tetapi lapisan-lapisan ini tidak bisa salah, tidak boleh salah ya. Jadi lapisan ini harus kita ikuti. Nah terkadang seorang dokter pengirim juga meminta kita untuk melihat keterlibatan join di dekatnya. Maka kalau memang lokasinya di daerah kruri seperti ini, maka kita maikkan ke daerah join. Kita pastikan, biasanya paling sering join effusion itu ada di daerah anterior. Kita pastikan tidak ada cairan pada sendi yang meningkat di situ. Dan pastikan keterlibatan dari lesi tersebut ke struktur di sekitarnya. Oke, ini adalah short dan long. Biasanya kalau kita ingin mempresentasikan whisky ini seperti contoh tadi kasus saya yang cukup panjang, itu dia pasiennya dari kruri sampai ke paha, cukup panjang sekali karena semua dipenuhi oleh abscess. Maka kita bisa melakukan logic view. Kita bisa melakukan scanning memanjang panoramik view. Karena ini sangat baik untuk melihat ekstensinya, panjangnya, karena kita butuh mengukur panjang. Nah kita melihat long view dari ultrasound yang kita buat baik sekali sehingga kita bisa mengukur. Kita bisa mengukur apabila ada keterlibatan yang cukup panjang, maka kita bisa mengukur dengan bebas tanpa harus memotong-motong, melakukan split dari monitor whisky kita. Nah ini adalah, kita bisa melihat ya, ini kortexnya jelas sekali kita bisa ikuti ya, ini muscle ya, musclenya juga ini adalah muscle structure, dip maupun ini suporeostel ada di sini. Ya kalau kita melihat adanya pereostitis, maka kita akan melihat adanya penebalan dari pereostium di sini. Oke, mungkin nanti posisi, ini karena kita lagi mengotak-atik daerah petis ya, saya mungkin berdasarkan pengalaman ya, kita harus cek di daerah joint juga gitu. Jadi kita melihat, kita melihat gambaran ininya, gambaran apa, joint space-nya, atau kita melihat dari joint capsule-nya. Mas bisa posisi ini, apa, berbaring telentang. Oke, jadi kalau tadi saya melakukan pemeriksaan pada daerah struktur anatomi, otot, subkutan, hingga korteks, maka saya akan berupaya untuk mencari, tadi yang dikatakan mencari bursa, atau mencari joint capsule yang terkena infeksi. Maka kita posisikan pasien ini kebetulan di lutut ya, tapi mungkin, nah ini, mungkin saya posisikan ditahan ya mas. jadi paling mudah untuk melihat early synovitis infection, septic untuk yang early finding, maka kita melakukan daerah di mana lokasi cairan sendi itu sering terkumpul di situ. Jadi kalau pada knee, ini di daerah suprapatellar, di ilbu, biasanya di daerah anterior cubital, jadi di ankle, di anterior dari ankle joint, itu sering merupakan area ada poch, anterior poch yang biasanya tempat menampung ya cairan sendi yang berlebihan. Kebetulan pasien ini normal ya, jadi normal jadi sehingga ya saya tidak menemukan apa-apa, tapi biasanya presentasi cairan itu, sorry ini fokusnya saya, ini karena kita tidak terlalu dalam lagi untuk deep ini structure-nya, maka kita akan merubah, ini ada gambaran apa, tanda kuning ya di sisi kanan ini, saya naikkan turun, ini saya turunkan, saya naikkan lagi, kemudian saya atur lagi, saya atur kontrasnya, coba cek lagi, naik lagi mas, nah ini mas, nah disini ya, ini ada cairan sedikit sih, tapi mungkin ya bukan septic arthritis ya, mungkin kebanyakan lari-lari ya, ini jadi ada cairan sedikit disini ya, tapi ini bukan septic arthritis ya, tapi ini synovitis yang ringan ya, ada cairan sendi disini, ya biasa pasien-pasien yang aktivitas muda ya, suka lari-lari, suka jalan-jalan, bisa menyebabkan cairan yang, tapi bisa juga normal ini ya, bisa normal, karena kita sendiri juga pasti ada cairan sendi, nah disini kita lihat, kalau memang disitu ada suatu cairan yang berlebih ya, berkantong-kantong, bersepta ya, kemudian kita cek dengan doppler, kita cek dengan doppler, kita atur, kalau dia suatu infection, atau suatu septic, itu pasti akan terlihat gambaran yang hipervaskuler, ya hipervaskuler, seperti itu, oke, nah, kemudian, kita bisa mengecek, kalau di arah sendi, saya kembalikan ke, grade skill lagi, kita bisa cek di sisi medial dari join, kita melihat ini ada apa, ada meniscus medial, biasanya kalau ada cairan sendi, maka akan terlihat kapsul yang bulging disini, kemudian ada unechoic fluid, yang menunjukkan adanya joint effusion, terus kemudian, biasanya kalau sudah mempengaruhi tulang, kita akan melihat irregularitas pada daerah condyle, ya, seperti itu, oke, demikian pula yang sisi lateral, jadi kalau memang menemukan kasus-kasus dan dugaan infeksi, maka boleh pasiennya dilakukan konformasi dengan ultrasound, ya, ini adalah iliutipil band, sutur tendon disini, kemudian ini adalah lateral meniscus disini, kemudian kita lihat, biasanya kalau ada joint effusion, kita akan melihat di daerah sekitar joint capsule, ya, oke, kemudian mengenai tendon, ya, jadi kalau tentang tendon, maka kita bisa, sini mas, jadi kalau tadi saya menyinggung mengenai tenus anivitis, atau tanganmu aja deh, nah ya, oke, taruh sini aja mas, kayak tau nggak mas, nah ya, jadi, kalau mau mengecek suatu tendon, ya, untuk melihat adanya suatu infection, tenus anivitis, ya, kita lihat struktur tendonnya dulu, biasanya struktur tendon, saya pesarkan, ya, oke, struktur tendon ini, tampak gambaran yang, apa, oval, ya, seperti ini, oval seperti ini, biasanya kalau normal, ya, dia karena ada musculotendinus junction, disini, ada hubungan antara otot dan tendon, maka normal itu dia akan ada hipoicoic lining, seperti ini, sebenarnya itu bukan cairan, tetapi suatu gambaran otot, karena tendon ini akan memecah menjadi otot, jadi hati-hati, saat kita melihat kalau tidak betul-betul lokasinya di tendon, di musculotendinus junction, maka kita akan melihat gambaran yang hipoicoic, padahal hipoicoic ini bukan cairan, tetapi ini adalah gambaran dari otot, ya, mulai memecah ke ototnya, nah, jadi gambarannya jadi seperti hipoicoic, padahal ini adalah normal, maka pastikan kalau mau melihat tenus anifatis, atau tendinosis, maka pastikan lokasi yang mau dievaluasi ini anatominya betul-betul, lokasi anatomi dari tendon, ya, jadi tidak terpengaruh oleh teman yang lain, ini ada beberapa kelompok-kelompok tendon, flexor yang superficial maupun yang profundus, ya, nah ini kita bisa cek, kita bisa cek, kalau memang dia ada suatu cairan, kita lakukan long maupun short axis, ya, kalau ada cairan, biasanya, kalau tendinosis, itu biasanya dia akan tampak fibrillar, jadi fibrillar pattern ini kan pada tendon yang normal, kita melihat tadi gambaran garis-garis ini, linear ini, ya, yang merupakan gambaran tendon yang normal, ya, tetapi kalau dia mengalami tendinopati, atau tendinosis, maka gambaran yang garis-garis atau fibrillar pattern ini, ini akan mulai menghilang, karena adanya, maaf, karena adanya, apa, inflamasi, atau mungkin penyebabnya adalah infeksi, ya, ini akan hilang, dia biasanya bentukannya pita tipis lurus seperti ini, ya, kalau dilakukan long, ya, nah, kalau memang ada suatu tendinosis, maka dia akan menebal, ya, menebalnya focal, bisa focal ataupun diffuse, ya, diffuse, jadi diffuse itu berarti fusiform, ya, dia panjang, tetapi ada juga yang kita melihat cuma lokal saja, tergantung, ya, tergantung lokasi atau kondisinya, ya, nah, kalau di sekitar tendon sit itu ada, ada cairan, ya, ini kebetulan tidak ada cairan, sehingga tidak saya, mungkin contoh kasus tadi saya, yang saya tampilkan itu ada cairan pada daerah tendon sit, ya, ini kita lihat, ya, masih normal, tetapi kalau kita melihat ada cairan di sekitar tendon sit, yang lobuletid biasanya, ya, pada sekitar tendon, tendon sit, maka kita harus berpikir ada suatu sanofitis di situ, jadi kita mengatakan suatu tenosanofitis. Paling mudah, kalau kita melihat kelainan itu, kita bandingkan sama kontralateralnya, kalau kita tidak tahu anatominya itu kira-kira yang normal seperti apa, atau ada kelainan, maka saya biasanya akan melakukan komparasi dengan anatomi yang ada di kontralateralnya, jadi misalnya sisi kanan yang sakit, maka saya akan melakukan splitting, ya, splitting untuk membedakan antara yang, yang apa, yang sakit dengan yang normal, yang sehat, sehingga di situ pasien juga bisa kita berikan informasi tentang kondisi yang sedang dialami oleh pasien, kemudian untuk masalah tendinitis ataupun tendinosis, ini merupakan terminologi yang masih suka membingungkan, karena sebenarnya tendinosis itu adalah suatu kondisi di mana terjadi inflamasi, di mana terjadi suatu perubahan, apa, perubahan jaringan berupa penebalan, tetapi dikatakan apabila ada tanda-tanda suatu inflamasi akut, maka dikatakan suatu tendinitis, tetapi sebenarnya kalau saya dalam praktek saya sehari-hari, saya tidak menggunakan istilah itu, ya, biasanya saya menggunakan tendinosis, tapi apabila pada dopler saya ditunjukkan suatu adanya hiperfaskularisasi dari lesi, maka saya akan menunjukkan disertai tanda-tanda akut inflamasi, seperti itu, tapi saya tidak terpengaruh dengan istilah tendinosis, tendinitis, tapi kalau memang ada cairan di tendonsid, ya kita bilangnya tenosynovitis, kita cross-check, cross-check, short axis, jadi biasanya ada target sign, target sign itu dia, jadi biasanya ini, kita melihat kalau target sign, kita akan melihat, saya besarkan saja, target sign ini biasanya kalau pada tendinosis, pada tenosynovitis, biasanya kita bisa melihat target sign, target sign itu adalah gambaran HP ekoic fluid, yang unekoic, jadi ini bukan unekoic pada kondisi ini yang sedang saya pereksa, karena ini normal, tapi kalau kita melihat unekoic atau eco-free, suatu target sign itu menunjukkan adanya cairan di tendon sheet, jadi pada saat kita melakukan evaluasi pada osteomelitis, itu memang sedikit berbeda, teman-teman, kalau kita bandingkan, kalau kita mau melihat melakukan USG tendinosis biasa, karena kita tahu predileksi dari infeksi itu mono, jadi dia localized, dia tidak seperti sistemik seperti reumatoid, atau goti, di mana multiple, tetapi biasanya dia lokal, dia localized, monoarticular, sehingga pastikan kita di situ, jangan terpaku pada area yang kelainan saja, tetapi kita pastikan di sekitarnya itu juga kita evaluasi, bahkan kadang-kadang, seperti yang saya ceritakan tadi, daerah absesnya terlihat di daerah kruris, tapi ternyata ekstensinya sampai ke daerah hip, daerah panggul, nah itu yang tentu harus kita teruskan pemeriksaan kita, jangan diberhentikan, karena dipikir pemeriksaannya cuma di daerah kruris saja, tetapi kalau osteomelitis atau kelainan infeksi, kita harus betul-betul lakukan secara menyeluruh, supaya kita bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada klinisi. Baik, saya kira cukup sekian dari saya untuk demo ini, karena ini sebenarnya hanya refreshing untuk anatomi, kebetulan saya tidak punya pasien yang live untuk infeksi, tapi paling tidak saya mengingatkan kembali mengenai lapisan-lapisan anatomi yang perlu kita evaluasi, dan bagaimana kita mendeskripsikan kelainan infeksi pada muskuloskletal. Terima kasih. Indonesia is the world's largest island country, covering around 1.9 million square kilometers. As such, Indonesia has a lot of challenges in many aspects. One leading aspect that must be handled with caution is health issues. In that matter, Mulyahu Sarajaya comes and actively participates in solving Indonesian health issues. Since its founding in 1995, Mulyahu Sarajaya has been contributing to society for more than 20 years. With years of experience, combined with never-ending development and investment in technology, Mulyahu Sarajaya has evolved into one of the largest medical equipment suppliers in Indonesia. With a main office in Surabaya, East Java, Mulyahu Sarajaya has 13 branch offices that are always committed to contributing to society with integrity, the best services and a non-stop desire to bringing the best health equipment throughout Bumi Nusantara. is the size of a common character in Xinya MALCAre Mulyah Sarajaya in Indonesia in Indonesia in Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indonesia is the world's largest island country covering around 1.9 million square kilometers as such Indonesia has a lot of challenges in many aspects one leading aspect that must be handled with caution is health issues in that matter Mulyahu Sarajaya comes and actively participates in solving Indonesian health issues since its founding in 1995 since its founding in 1995 Mulyahu Sarajaya has been contributing to society for more than 20 years with years of experience combined with never-ending development and investment in technology Mulyahu Sarajaya has evolved into one of the largest medical equipment suppliers in Indonesia with a main office in Surabaya, East Java Mulyahu Sarajaya has 13 branch offices that are always committed to contributing to society with integrity the best services and a non-stop desire to bringing the best health equipment throughout Bumi Nusantara Mulyahu Sarajaya Terima kasih telah menonton! 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 pada contiguous atau hematoginus. Biasanya dia tidak mengenai lokal pada satu area muscle saja, tetapi mungkin di sekitarnya, di fasianya juga ada, mungkin di fat stranding juga kita temukan, begitu dokter Doni. Tetapi jangan lupa bahwa semua kondisi infection ini harus kita lengkapi dengan data klinis masien. Tadi mungkin informasi nyeri, seperti itu, panas badan, atau mungkin hasil lab yang mendukung seperti leukosid atau adanya CRP, itu juga perlu kita tanyakan kalau memang kita menemukan kasus yang abu-abu, yang mungkin agak mengingungkan. Tapi pun kalau memang kita tetap tidak bisa melakukan satu diagnosis akhir, maka kita bisa melakukan differential diagnosis, dokter Doni. Sehingga nanti kita berkomunikasi dengan klinisi yang mengirimkan kepada kita, dan apabila memang dievaluasi tidak ada resolusi yang membaik, maka disarankan untuk dilakukan biopsi, apabila memungkinkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Mbak Meli, mudah-mudahan dokter Doni sudah cukup puas ya, mudah-mudahan dengan pertanyaannya, apa jawaban atau tanggapan yang saya berikan. Terima kasih dokter Doni. Terima kasih dokter Doni atas pertanyaannya, dan terima kasih dokter Rosi untuk pemaparannya. Semoga ini memang sudah bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran dari dokter Doni. Lalu kita lanjut dokter, untuk pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari dokter KD Ige. Pada pemeriksaan konvensional, apakah ada tidaknya gas forming dapat digunakan untuk membedakan antara selulitis dan infected vasitis? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter KD ya. Terima kasih dokter KD Ige. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk foto X-ray, untuk kelainan pada soft tissue, itu memang tidak spesifik. Kecuali kalau kita sudah menemukan kelainan pada tulang atau pada sendi. Jadi, kalau pada soft tissue-nya masih belum spesifik. Tetapi, clue yang bisa didapat saat kita melihat adanya suatu gas forming yang ditemukan pada foto X-ray, maka kita bisa menduga saja. Tidak memastikan sebenarnya. Karena untuk vasitis, itu membutuhkan evaluasi ultrasound atau MRI. Karena soft tissue, betul-betul kita harus pastikan ada cairan atau ada penebalan daerah fasia. Nah, tetapi untuk menduga ini suatu kelainan yang lebih berat atau kelainan yang lebih dalam, maka kita bisa melihat area gas forming-nya. Misalnya, areanya itu sudah ekstensif, dari depan sampai ke daerah dekat dengan korteks, maka kita bisa menduga. Mungkin terjadi suatu fasitis, infectious fasitis. Kalau selulitis, biasanya tadi sudah sesuai dengan patuh fisiologi, dia kan cuma di permukaan saja. Tetapi suatu fasitis, itu juga bisa disertai oleh selulitis. Pasti disertai oleh selulitis. Jadi, tentu juga ada selulitis, gambaran gas forming-nya, biasanya lebih ekstensif, kalau memang bisa kita temukan itu. Tetapi, tentunya ekstrei bukan satu-satunya modalitas yang bisa kita menegakkan suatu infection fasitis. Begitu kira-kira Dr. Kadek, jawaban dari saya. Terima kasih, Mak Meli. Terima kasih, Dr. Osi. Sudah ditanggapin loh, dok, sama Dr. Doni Saputra. Beliau bilang terima kasih, Dr. Osi. Jawaban yang sangat mencerahkan, katanya. Dr. Doni, ini kan sama sejawat dekat saya. Mencerahkan sekali, sepertinya, dok. Terima kasih, Mak Tenun. Terima kasih, Dr. Osi. Semoga jawaban yang tadi diberikan, Dr. Osi, untuk Dr. Kadek, juga cukup mencerahkan untuk Dr. Kadek. Mencerahkan dan menyenangkan. Iya, benar. Lalu kita lanjut, dok. Untuk yang pertanyaan ketiga, ini pertanyaan dari Dr. Ima Dewijaya. Dok, bagaimana cara membedakan, secara USG, antara muscle hematoma yang luas, dengan muscle abscess pada pasien, yang riwayat traumanya hampir satu minggu lebih, di area emfasia lata, dextra, dan pasien kemudian disertai gejalanya itu demam, leg stiffness, dan juga groin limpa denopati. Oke, itu pertanyaannya bagus banget, ya, dari 1 sampai 3 tadi, berat-berat ya pertanyaannya. Luar biasa, terima kasih, Dr. Madewijaya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kebetulan juga pernah mengalami kebingungan ini, Dr. Made. Saya juga beberapa kali, aduh ini gimana ya cara, karena kebetulan pasien itu juga, riwayat hematum, ya. Moral laval, kalau nggak salah waktu itu, saya juga pernah dapat moral laval, apa, lesion, ya, karena dia trauma, kemudian dia jatuh pada proses infeksi, ya, saat itu. Nah, kalau mau membedakan, ya, memang kita mesti memahami proses hematum, ya. Jadi, hematum pun pada muscle tear, itu juga ada fasenya, ya. Biasanya fase di awal, itu biasanya dia hiper-echoic, ya. Hiper-echoic kalau memang tergantung staging-nya. Tapi kalau dari pertanyaan dokter, yang muscle hematum luas, ya, berarti cluenya satu sebenarnya dok, dokter harus menemukan defect muscle-nya dulu, gitu. Karena kalau dokter temukan defect muscle-nya, itu merupakan clue bahwa itu merupakan suatu hematum. Karena suatu jaringan granulasi, suatu jaringan inflamasi, ya, itu semua akan sama, karena hematum maupun infection itu juga ada jaringan granulasi. Tetapi kembali, dari riwayat pasien harus kita trace, ya. Biasanya kalau satu minggu dok, satu minggu untuk hematum, itu biasanya dia masih hiper-echoic. Ya, masih hiper-echoic, ya. Dia, kalaupun sudah ada yang, karena hematum itu darah, ya. Darah dan dia tidak langsung menjadi cairan, kecuali kita melihat defect, ya. Defect yang di awal itu kita melihat pada saat akut, itu defect. Nah, maka kalau sudah dalam proses satu minggu atau dua minggu, ini sudah berproses, granulasinya mulai terbentuk, fibrosinya mulai terbentuk. Maka jaringannya agak sedikit bercampur-campur akhirnya. Saya paham banget, karena saya juga pernah mengalami ini. Sehingga carilah clue. Bagaimana kontinuitas dari muscle itu sendiri. Tadi dokter menyampaikan bahwa hematumnya luas, berarti ikuti. Tadi seperti yang saya lakukan, kalau dokter melakukan WSG, tetapi kalau pada MRI sebenarnya lebih jelas lagi. Jadi kalau kita bingung, kadang kalau sudah besar, kadang kita susah bingung, apa membedakan, karena sudah besar. Mendeteksi hematum itu juga bukan barang yang mudah, karena kita melihat grid-nya juga. Kalau grid-nya itu sudah grid 3, atau grid 3, itu berarti total, total rapture. Kalau sudah total rapture, dokter harus melihat gambaran otot yang terpisah, kemudian di tengahnya diisi sama hematum. Karena bisa saja infeksi itu terjadi, underlyingnya hematum juga bisa. Atau ini dua proses yang berbeda, maka ini harus di-trace. Jadi kalau suatu retraktive otot atau hematum tadi itu menjadi infeksi, maka dokter bisa menjelaskan apa yang terjadi pada granulasi tisunya. Tetapi as long as you see the retracted muscle atau the ruptured muscle, maka ini adalah underlying suatu hematum karena trauma. Nah, kalau tadi sudah saya ceritakan suatu infeksi, itu biasanya dia akan ditandai dengan edema. Dia tidak ada defect. Dia tidak ada defect, biasanya dia continuous, dia tidak ada area yang disruption, juga tidak ada, tetapi dia berubah arsitekturnya. Seperti itu. Sehingga kalaupun dia menjadi swollen, menjadi berubah ekostrukturnya, tetapi kontunitasnya itu tidak berubah. Boleh saya minum sebentar. Tiba-tiba kehabisan suara. Seperti itu kira-kira jawaban saya. Ini seringkali terjadi, karena biasanya pada neglected hematum, itu juga bisa jatuh ke dalam suatu proses infeksi. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Jadi dokter harus pastikan, temukan dulu kalau dia luas dok, cari defectnya dulu. Nah, ini sekarang kasusnya apa? Kasusnya dia yang pos hematum jadi infeksi, atau dia adalah proses yang berbeda. Dokter harus membedakan antara ini yang hematum murni, atau dia suatu infeksi. Tentu semua punya perjalanan ininya, onsetnya itu. Itu yang perlu kita pelajari juga. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Rosy, atas jawaban yang diberikan. Monggo minum minum. Terlalu menggubu-gubu dokter Rosy. Semangat banget, karena saya sangat happy ya, melihat teman-teman itu di lapangan, di praktek sehari-hari, sudah menerapkan. Itu yang saya, padahal tadi ilmu tadi, saya pikir itu basic ya, tetapi ternyata pertanyaan advance ini. Seharusnya saya kasih topik yang lebih advance ya. Mungkin boleh dok, topik nanti. Tentu dua kali dokter. Boleh, boleh. Pertanyaan berikutnya mbak Meli. Dari dokter Paulus Supliono dok. Beliau bertanya, pada plane radiograph, bagaimana kita membedakan septic arthritis dengan osteolitik atau destruksi oleh karena arthritis yang lain, seperti tuberculosis atau psoriatic arthritis? Oh ya. Jadi, baik. Aduh, senang sekali. Bagus banget pertanyaannya. Jadi, saat kita, dokter Paulus, saat kita mendiagnosis suatu arthritis, perlu diingat bahwa dalam mendiagnosis suatu arthritis, itu selain kita masuk ke morfologi, kita harus melihat predileksi. Ya, predileksi. Yang paling khas dari suatu septic arthritis, dia monoartikuler. Itu dulu satu. Kalau pasien itu juga mengeluhkan di kedua sendi, nah, itu hati-hati. Kita harus memikirkan yang lain. Tetapi, biasanya septic arthritis, dia monoartikuler. Monoartikuler sehingga biasanya dia memang sesuai dengan, kecuali dia ada hematogenus. Bisa saja bilateral. Tapi, seperti tadi, pasien saya itu SLE, dia bilateral. Tetapi, biasanya yang paling sering adalah monoartikuler. Nah, itu dulu. Kemudian, lokasinya di mana? Lokasinya itu di mana? Biasanya TB, dia paling sering mengenai daerah hip, sama daerah lutut, biasanya. Kalau daerah psoriatik, itu biasanya sering di small joint. Dan di small joint pun, psoriatik itu biasanya dia lebih ke distal. Lain seperti OA sama rematoid. Rematoid OA, dia lebih sedikit ke proksimal. Jadi, selain kita melihat morfologi, maka kita juga melihat predileksinya. Khas, biasanya, pada beberapa arthritis. Nah, ini yang perlu kita cari informasinya juga ya, dokter Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang morfologinya. Nah, biasanya untuk septi arthritis, itu memang kalau semuanya masih pada early. Nah, yang early-early sama yang late-late ini agak juga tidak mudah kita membedakan. Karena kalau sudah lanjut, hancur semua. Jadi, hampir sama semua. Yang early juga biasanya joint effusion saja, tanpa ada kerusakan tulang. Tapi tadi dokter menanyakan destruksi osteolitiknya. Seperti itu. Nah, baik. Jadi, pada septic arthritis, itu biasanya ekstensif. Ekstensif, biasanya kerusakannya sangat ekstensif. Yang mungkin agak sulit dibedakan adalah septic arthritis dengan sarkojoin. ya, itu yang mungkin lebih ini. Karena ekstensif kerusakannya. Berbeda dengan psoriatik dan tibi. Biasanya kelainan itu tidak se-ekstensif yang biasanya dialami atau didapatkan pada septic arthritis. Nah, biasanya pada psoriatik, itu gambaran periostitisnya agak berbeda dengan gambaran yang mungkin, dia biasanya ada periostitisnya juga ya, pada daerah psoriatik arthritis. Dia bukan hanya di sekitar joint, tapi di periartikulernya juga ada suatu gambaran periostitis yang perpendikuler. Perpendikuler itu seringkali juga bisa ditemukan. Dan ingat, dia tidak monoartikuler. Dia mengenai beberapa tulang. Seperti itu. Itu yang perlu kita evaluasi. Sedangkan kalau tibi, biasanya dia mengenai joint-joint yang besar. Seperti itu. Nah, tentu nanti kalau memang susah dibedakan, ya kita didi saja suatu inflammatory arthritis, mana yang dokter utamakan paling prioritas pertama, kemudian nanti dokter sarankan untuk pemeriksaan, misalnya curiga tibi, ya kita minta gen expert, ya, atau kita mintakan biopsi, atau kita mintakan pemeriksaan lab yang menyokong ke arah septic arthritis. Misalnya, tanda-tanda infeksi, ya, yang itu, yang kita bisa evaluasi. Jadi, kita upayakan menyinggirkan penyebabnya dengan melengkapi data. Tetapi, sementara kalau kita memang masih bingung dok, kita tetap prioritaskan aja, sesuai ciri-cirinya saja. Jadi, kita tidak usah, apa, langsung, kita mungkin tidak confidence, tapi kita buat prioritas. Nah, di situ nanti akan memberikan gambaran kepada klinisi, apa yang harus dia lakukan untuk step berikutnya. Begitu, Mbak Meli. Terima kasih, Dr. Paulus, atas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih juga, dokter, atas pemaparannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kelima, ya, dok, ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ho Natalia. Dokter, bagaimana cara membedakan joint effusion dengan bursitis pada USG? Dan juga bagaimana membedakan tendinitis, tendinosis, dan juga tenosinovitis? Ya, baik. Dr. Ho Natalia, terima kasih. Sepertinya beliau ini sudah sering melakukan USG ini, ya, karena terminologi ini sering ditanyakan dan sering juga harus kita sebut kenapa pada saat kita melakukan ultrasound. Dan masalah effusion dan bursitisnya juga menjadi beberapa pertanyaan, ya. Jadi, Dr. Natalia, kita sekali lagi untuk menentukan ini bursitis atau joint effusion. Pertama, kita harus tahu anatominya bursa dulu, gitu. Nah, mungkin yang Dr. Natalia tanyakan di sini adalah pada suprapatellar bursa, ya, gitu. Karena itu seringkali antara bursitis dan joint effusion agak susah, ya, gitu. Nah, tapi kalau bursa-bursa yang lain seperti prepatellar, trokan terik, ya, atau beberapa subacromial atau subcoracoid, itu pasti kita kembalikan ke lokasi dan anatominya, ya, Dr. Natalia. Tetapi mungkin yang sering miss, yang suka bingung, itu adalah di daerah suprapatellar, ya. Jadi, kalau joint effusion tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, saya waktu melakukan demo tadi, itu saat kita melihat joint effusion itu, kita biasanya kita melihat di suprapatellar research dan kita lihat di daerah medial parapatellar dan lateral parapatellar, itu juga. Jadi, ada kuadran-kuadran yang kita evaluasi. Nah, biasanya pada bursa, itu dia ada kantong, dok. Ada kantong. Karena bursa ini kan sebenarnya sebuah satu pelapis, ya. Pelapis, dia normalnya tidak boleh ada cairan, tetapi karena ada suatu inflamasi, dia terisi oleh cairan. Nah, biasanya kalau joint effusion, dia akan mengisi sekitar joint. Dia akan menyebar ke sekitar joint. Jadi, entah dia di suprapatellar, kemudian dia meluas ke daerah parapatellar, ya. Tetapi kalau dia bursitis, biasanya dia membentuk suatu kapsul. Jadi, dia ada kapsulnya, dokter. Jadi, dia bukan effusion. Kalau effusion kan dia pasti mengisi tempat yang kosong, pasti. Tetapi kalau dia bursa, bursitis, dia ada kapsulnya. Kapsulnya itu seperti localized, dia seperti kapsulated, gitu. Dan biasanya tidak diikuti dengan cairan-cairan yang ada di sekitar regiulainnya, karena dia memang dibursa. Nah, ini yang membedakan antara suprapatellar bursitis dan suprapatellar cairan pada suprapatellar poch atau risas. Ini yang mungkin sering terlihat pada MRI atau pada ultrasound. Kita harus bedakan ini joint effusion atau bursitis. Nah, tentang terimunologi ini sebenarnya tadi sudah saya bahas, ya. Tentang kapan kita ngomong tendinitis, kapan ngomong tendinosis, kapan tenosanovitis, ya. Jadi, biasanya tendinitis itu nggak pernah saya pakai, karena ini selalu menjadi kontroversi, karena katanya, kan kalau overuse, ini inflamasi, ya. Semua melibatkan mau dia infeksi, mau dia tenta, apa, mau dia suatu overuse atau cedera, semua akan mengalami proses inflamasi, sehingga media ter-media ter-inflamasi itu semua akan keluar, ya. Sehingga ada kerancuan, kalau tendinitis, ya, tendinosis, dan tano-sonovitis. Sehingga terminologi ini biasanya beberapa ahli sudah tidak menggunakan tendinitis, ya. Dia biasanya, tapi kalau mau dibedakan, itu biasanya tendinosis atau tendinopati itu sama, ya. Kita biasanya akan melihat gambaran tendon yang menebal, ya. Tendon yang menebal, bisa fusiform, bisa diffuse, atau local, atau focal, ya. Jadi, gambaran vibriler yang tadi sudah saya tampakkan pada demo tadi, itu menghilang, ya. Digantikan oleh gambaran swollen yang relatif hipoekuik. Nah, kemudian, biasanya pada kasus-kasus tendinosis pada umumnya, itu tidak terjadi peningkatan vaskularisasi, ya. Jarang biasanya, karena ini kronik, ya. Overuse, postcedera, atau for, karena proses yang sudah lama. Ini biasanya, tendinosis ini hanya sekedar penebulan saja, tanpa ada peningkatan vaskularisasi, ya. Tetapi kalau dikatakan, kalau ada peningkatan vaskularisasi pada Doppler, maka dikatakan tendinitis, ya. Tetapi saya, karena pasien itu seringkali akut and kronik, ya. Jadi, dia akut, pas akut, tapi sebenarnya dia ada masalah yang lalu, yang lama. Maka, biasanya saya tidak pakai tendinitis. Ini saya cuma mengatakan ada tanda-tanda akut inflamasi, seperti itu. Jadi, tendinosis pada tendon apa, misalnya seperti itu, disertai tanda-tanda akut inflamasi, seperti itu. ya. Kemudian, tinnosanifitis, ya. Tinnosanifitis, tadi, saya sudah sampaikan, kalau disertai oleh, ya, cairan pada tendon sheet, ya, cairan, kemudian tendon sheet-nya menebal, ya, tidak selalu cairan, tetapi mungkin tendon sheet-nya menebal, seperti kasus saya tadi. maka, kalau dia melibatkan tendon sheet maupun tendon, maka kita nambahkan tinnosanifitis, ya. Cuma tadi kita bedakan antara infection, tinnosanifitis, sama yang tinnosanifitis karena inflamasi biasa. Begitu, dokter Natalia, semoga, bisa, mendapat kemencerahan. Ya. Terima kasih, dokter Osi. Ini, sepertinya masih ada beberapa pertanyaan, dok. Boleh, tidak apa-apa. Bagaimana, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Mumpung saya di sini. Iya. Baik dokter, kalau gitu, ini ada pertanyaan dari dokter Ilma. Beliau bertanya, bagaimana menentukan grit meniscus tir. Eh sayang, mohon maaf, saking saya ketutupan kamera, jadi saya ngintip. Bisa berapi-api semua. Mohon maaf. Jadi, meniscus, jadi kalau meniscus grit-nya, itu memang tidak bisa dengan X-ray, tidak bisa dengan ultrasound ya. Jadi kalau ultrasound, kita itu, sudah untung-untungan bisa melihat suatu defect pada meniscus. Jadi kalau ada yang discontinuity, bentukan triangulernya itu tidak baik, maka kita juga sulit ya, untuk melakukan grit ya. Biasanya kalau grit itu kita lakukan saat kita mengevaluasi dengan MRI ya, dok. Jadi, MRI itu biasanya bisa berdasarkan intensitas signalnya, signalnya, atau berdasarkan ini, apa, orientasi dari ininya dok, orientasi dari garis robekannya, gitu. Jadi biasanya kalau dari signal, itu biasanya kita melihat kalau ada, saya karena hari ini kita tidak ngomong sport, sport injury imaging, jadi saya tidak punya, ini ya, tidak bisa membayangkan. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa share untuk sport ya. Jadi pada meniskus itu pertama sebelum dia mengalami robekan, maka dia terjadi suatu degenerasi mucoid dulu, terjadi degeneratif dulu dimana ada perubahan signal intensity di dalam meniskus, jadi berupa titik biasanya itu grit 1. Kalau dia masih berupa titik itu grit 1. Kemudian gambaran signal itu biasanya tampak hyper intense pada T2 atau Pd-fat set. Pada T1 biasanya tidak terlalu jelas karena belum ada robekan, karena ini seperti kalau otot masih strain gitu ya, jadi ini ada mucoid degeneration. Nah, kemudian makin meningkat signal intensity-nya bukan tidak bulat lagi, tetapi dia menjadi garis. Garisnya tapi bukan garis tegas, tetapi signal yang agak memanjang. Seperti itu. Nah, biasanya pada T1 masih belum kelihatan. Nah, masuk ke grit 3 itu kita melihat garisnya sudah menembus free age dari meniskus. Jadi, dari ujung kita sudah melihat adanya celah. Jadi, kalau sudah melihat celah dari meniskusnya, itu berarti gritnya sudah meningkat lagi. Bisa dia di free age-nya atau dia di intraartikuler. Free age itu berarti di kapsulnya, kapsul ligamennya, tetapi kalau di intraartikuler berarti dia di daerah permukaan tibiofemuralnya yang mengarah ke tibia atau ke femur. Jadi, tergantung di daerah intraartikulernya. Itu dok, kalau melihat grading ya. Tapi, kalau whisky ada agak sedikit tough ya. Jadi, kalau kita melihat diskontinuitas saja atau extrusion, protrusion, itu sudah lumayan. Tapi, saya tidak pernah melakukan grading untuk ultrasound. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rosy. Ini ada pertanyaan terkait tadi dokter kan melakukan uji coba pada Probandus. Ada pertanyaan dari Dr. Puput Puspita. Dia bertanya, berapa volume cairan sendi yang bisa kita bilang normal pada pemeriksaan USG? Karena tadi pada Probandusnya dokter bilang, oh ini sepertinya masih normal. Mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut Dr. Monggo. Terima kasih Dr. Puput atas pertanyaannya ini juga kembali kita sebelum mendiagnosis ke suatu patologis kita harus tahu normal dulu dan ini pertanyaan yang baik. Jadi, dikatakan kalau sesuai anatomi saya sendiri itu tidak pernah dengan rajinnya mengukur volume itu saya belum pernah ataupun pernah tapi tidak rutin tetapi dari teori dikatakan bahwa untuk daerah volume cairan sendi itu tergantung dari sendi-sendinya dok biasanya yang terbanyak itu daerah ni itu bisa sekitar 5 kalau daerah ni itu bisa sampai 5 sampai 10 kenapa saya tahu karena biasanya kalau kita mau lakukan artrogram MR artrogram atau artrografi itu kita mesti melakukan memasukkan injeksi kontras sesuai kapasitasnya masing-masing jadi bahkan di genu itu sampai menampung sampai 30-40 tetapi normal itu biasanya sekitar 10 cc seperti itu bagaimana kita bisa mengatakan kalau kita mengenai yang lain mungkin agak susah kalau berdasarkan jumlah cc karena kita sendiri untuk USK tidak bisa mengukur volume secara pasti tetapi biasanya biasanya kalau misalnya genu itu biasanya paling gampang kita melakukan scan longitudinal pada daerah suprapatellar terus kemudian kita bagi menjadi 4 regio biasanya kita lihat kalau seperti pasien yang tadi yang saya evaluasi tadi sebenarnya masih dalam kategori normal karena cairannya itu masih di regio satu saja saya bisa membagi menjadi 4 jadi suprapatellar itu bisa kita bagi 4 atas bawah samping kanan kiri kita bagi kalau sampai masing-masing regio itu melebih dari 5 mili maka kita sudah bisa mengatakan joint effusion meningkat jadi ini sebagai patokan gampang saja tetapi kalau volumenya kami tidak pernah melakukan pengukuran volume karena sendi itu masing-masing mempunyai kapasitas effusinya yang berbeda-beda dokter puput jadi kira-kira cluenya seperti itu kalau di tempat-tempat lain ya selama joint effusion normal itu ada tetapi kalau sampai menyebabkan bulging dari kapsul sendinya nah itu dokter boleh curiga dok pasti kalau kita sudah biasa melakukan USG bandingkan sama kontral lateralnya saja dok kalau misalnya dokter melakukan USG bandingkan sama kontral lateralnya kalau di MRI berarti ada cairan ada suatu fluid intensity yang prominent dok lebih gampang pada MRI tetapi kalau pada USG mungkin susah maka kita bisa membandingkan dengan kontralateralnya jadi kalau kontralateralnya bisa dievaluasi juga maka itu sebagai pembanding gitu itu dok itu kegunaannya USG disitu kita bisa membandingkan kanan-kiri terima kasih dokter puput atas pertanyaan terima kasih dokter Rosy lalu kita lanjut dok ya ke pertanyaan berikutnya dari dokter kemasani beliau bertanya bagaimana caranya membedakan imaging septic artritis lanjut dengan serkot joint misis baik tadi sudah saya singgung di awal jadi kalau sudah septic artritis dengan sarko ini agak susah kalau tadi psoriatik TB masih bisa dibedakan jadi memang kalau sudah dalam kondisi yang advance ini memang agak susah kita untuk membedakan ini karena semua fragmented tapi biasanya kalau pada septic itu dia hancur jadi tulangnya tidak mengalami fragmentasi tetapi kalau septic pada sarko itu biasanya tulangnya terus menyebar kemana-mana dia ada fragmentasi dari tulangnya jadi tidak destruksi tidak erosi berat tetapi terjadi fragmentasi tetapi untuk lainnya sama dok sebenarnya gambarannya jadi saya mungkin memang mengalami kesulitan kalau memang sudah dalam kondisi yang advance seperti itu tetapi mungkin bisa dilihat dari X-ray-nya tentang seberapa banyak fragment tulangnya fragmentasi tulangnya terima kasih dokter kemas terima kasih dokter ini ada pertanyaan terakhir sepertinya dokter dari dokter Rani Maria beliau bertanya selamat siang dokter si dokter ingin bertanya kalau di tendon M-bicep sering ada koleksi cairan tapi tidak sirkuler seperti yang dokter sebutkan nah apakah itu boleh disebut sebagai tenosinovitis terima kasih oke baik jadi kalau bicara dokter Rani terima kasih banyak semua teknik atau masalah di lapangan ini pernah saya alami juga jadi masalah-masalah ini semua menjadi pertanyaan dulu jadi kita mesti memahami tendon-tendon itu ada yang lokasinya intrakapsular dokter dokter Rani ini kebetulan disorder sepertinya disorder bicep tendon long bicep tendon karena dia lokasinya di intrakapsular ini seringkali cairan di intrakapsul itu juga terproyeksi di sekitar tendon jadi ada tendon-tendon yang memang lokasinya di intrakapsular yang membuat cairan normal itu tampak seperti cairan di sekitar tendon sheet tetapi tentu kalau dia cairan normal yang intrakapsular joint effusion yang normal tentu jumlahnya tidak sirkuler seperti yang saya ceritakan jadi seringkali kita pada long head of bicep itu melihat ada cairan di sekitarnya tetapi kalau memang kita tidak melihat ada kelainan-kelainan yang lain pasiennya juga keluhannya tidak mengarah ke sisi anterior dari shoulder maka pasiennya juga tidak signifikan keluhannya karena kita bisa melakukan tes waktu melakukan USG biasanya kita bisa melakukan MT-CAN tes jadi semua pemeriksaan-pemeriksaan mengarah ke rotator cuff problem itu kita bisa evaluasi tetapi kalau secara klinis itu tidak spesifik ke arah tersebut maka cairannya itu minimal kita bisa abaikan dokter jadi kalau saya biasanya kembali lagi ke klinis dan biasanya kalau sudah ada rupture dari rotator cuff tendon itu seringkali cairan burusanya itu karena masuk ke interartikuler juga masuk ke daerah long head top bicep maka kita biasanya saya mesti cek PPDS saya murid saya sering bilang dok ada apa tenosanifitis tapi saya mesti tanya coba cek dulu struktur yang lainnya bagaimana kalau memang struktur yang lainnya itu tidak ada kerusakan tidak ada keluhan yang berarti kemudian pasiennya juga tidak ada suatu cedera yang mungkin berarti maka kita bisa abaikan itu dok kalau jumlahnya masih sedikit tetapi kalau jumlahnya sudah banyak pastikan tidak ada rapture pada supraspinatus ataupun pada subscapularis jadi atau infrasimanatus karena biasanya cairan dari bursanya bursa subacromial bisa masuk ke dalam bisipital bursa dari long head biceps itu kira-kira dok jadi hati-hati kalau normal apikan aja gak apa-apa itu mungkin normal joint infusionnya terima kasih baik terima kasih dokter si apabila sudah tidak ada pertanyaan ini mungkin sudah saatnya untuk kita akhiri webinar kali ini menarik sekali senang sekali ternyata bergairah pertanyaannya juga kami senang sekali Mbak Mili terima kasih untuk together yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa mentransfer ilmu dan pengalaman yang saya miliki terima kasih kami juga banyak terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir di sini semoga gak kapok untuk datang di sini menyelegarakan event bersama kita mungkin saat ini Mili undur pamit Mili selaku dari together penyelenggara event ini undur pamit mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan sampai jumpa di event berikutnya selamat siang selamat siang sampai ketemu lagi selamat siang selamat siang selamat siang